Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pengurus serta seluruh anggota Ikatan Persaudaran Haji Indonesia di semua tingkatan se-Sumatra Utara. Ijinkan saya selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaran Haji Indonesia Sumatra Utara menyampaikan beberapa imbawan terkait suasana COVID-19 saat ini dan penyambutan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Sebagai mana kita maklumi bahwa saat ini hampir seluruh negara dilandah wabah pandemi coronavirus di SES 2019 yang berdampak pada berbagai hal termasuk melemahnya ekonomi masyarakat. Di sisi lain kita juga saat ini sedang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengurus wilayah Ikatan Persaudaran Haji Indonesia Provinsi Sumatra Utara menghimbau Bapak dan Ibu untuk Satu, melaksanakan protokol kesehatan yang telah digariskan oleh pemerintah. Kedua, mengikuti fatwah tausiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Utara sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah. Ketiga, mengikuti salah satu sunnah Rasulullah SAW yaitu berwuduk sepanjang waktu. Empat, memberikan bantuan pedulian kita kepada fakir miskin dan kaum doa-apa. Kelima, memuliakan dan mensucikan Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran, zikir, dan doa. Semoga Allah SWT membantu kita supaya keadaan ini bisa kembali normal seperti semula. Kenam, kepada seluruh jamaah calon Haji Sumatra Utara tahun 1441 Hijriah agar tetap berdoa dan bersabar menunggu keputusan pemerintah tentang kepastian pelaksanaan Haji tahun ini. Demikianlah himbawan ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan, kekuatan, dan kesabaran kepada kita semua dalam menghadapi pandemi ini. Atas perhatian Bapak-Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.